Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan saudara-saudara Ibu-ibu dan bapak-bapak Yang sudi mendengarkan keterangan agama yang saya berikan di dalam kaset ini Moga-moga Tuhan melimpahkan, mengurniakan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya Saya akan membicarakan suatu ayat yang bertemu di dalam surat Al-Baqarah Ibu-ibu niya, Allah wali yu al-lazina amanu Yukhriju hum min al-zulumat ila al-nur Wal-lazina kafaru awliya'uhum ut-tawut Yukhriju lahum min al-nur ila al-zulumat Artinya Allah adalah menjadi pemimpin Bagi orang-orang yang beriman Orang yang mempunyai kepercayaan yang teguh Dan Allah apabila orang itu telah betul-betul menganggap Allah menjadi pemimpinnya Allah pun menjamin mengeluarkannya daripada gelap gulita kepada terang benderang Gelap gulita kebodohan kepada kecerdasan Gelap gulita kehidupan tak tentu arah kepada tujuan yang sejati Sebaliknya orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah Maka sebaliknya yang terjadi Daripada terang benderang Dia akan dipimpin oleh ta'ud Oleh Kekuasaan-kekuasaan yang bukan bersandar kepada Allah Dan yang dibukianlah yang akan mengeluarkannya daripada terang benderang Kembali ke dalam gelap gulita Oleh sebab itu Rohani manusia itu Adalah Melalui diantara gelap dan terang kehidupan itu Diantara terang dan gelap kehidupan Kalau sekiranya jasmani kita Kalau sekiranya badan kita yang lahir ini Diberi cahaya oleh matahari yang terbit di waktu pagi Yang terbenam di waktu sore Rohani kita pun Diberi juga terang Oleh suatu yang lebih terang dari matahari Yaitu pertunjuk dan hidayat Tuhan Di dalam Al-Quran Tuhan memberikan bujukan Memberikan jiwa besar Kepada orang-orang yang beriman itu Tuhan bersabda Engkau ini adalah orang yang tinggi Kalau engkau tetap memegang kepercayaan kepada Allah SWT Di dalam perjuangan hidup di dunia ini Perjuangan antara yang hak dengan yang batil Antara gelap dengan terang Antara keyakinan dan keraguan Manusia berjalan di sekitar itu Di kiri dan di kanan kita berjumpa lah Jelap dan terang itu Maka Diberilah pedoman manusia tadi Apa pedoman Walaupun bagaimana hebatnya Gelorahnya Tofannya Halim bubunya Ombaknya dan gelombangnya kehidupan itu Manusia mesti teguh berpegang Kepada iman Kepada iman Sebab Kehidupan di dunia itu menurut Peraturannya ialah Tidak ada yang tetap Yang tetap itu ialah berubah Berubah itulah ketetapan yang ada dalam dunia Panas sangat kerik Benar Nanti akan hujan Hujan sangat lebat Benar Nanti akan panas Di suatu tempat terjadi Hujan yang lebat Berhari-hari tinggul banjir Iya Banjir itu tidak tiap hari Nanti dia kering lagi Di laut pendemikian pula Ada pasang naik Tergenang ke atas Besok pagi air itu sudah kering lagi Surut pasang Begitulah kehidupan di dunia itu Itu harus kita yakini Supaya kita jangan terumbang ambing Dalam kehidupan itu Kalau kita sudah mulai terumbang ambing Tahu-tahu ala pembeni mana Terangnya hari Gelap Pendulah dalam jiwa kita sendiri Walaupun Panas terik Kita berhujan Hujan oleh keingat kita sendiri Jadi yang penting disini Menjaga hati Sampai Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW Di dalam tubuh manusia itu Ada suatu Bekuan darah Ida salahat salahal jasadu kunduhu Kalau ini Segumpal daging Baik Seluruh badan jadi baik Kalau dia rusak Seluruh badan jadi rusak Apakah itu Hati Hati Kenali terletak dalam hati kita Hati Artinya penuh Bukan saya berhati pada daging Tapi pada hati dari hati Isi dari hati Arti juga akal kita Sebab itu Maka Kalau satu waktu Saya pernah mengajarkan doa Yang mengandung Delapan Sifat-sifat lemah Menghilangkan Kemerdekaan manusia Hari ini Saya pun akan Ajarkan doa Yang diajarkan juga Oleh Nabi Bagaimana Menjaga hati Tadi Disitu Dalam doa itu Ada tersebut Empat perkara Apa disebut Allahumma inni A'udhu Bika Min kalbin La yaksham Wa min ilmin La yanfam Wa min nafs La tashbah Wa min doa La yusmar Jadi Empat perkara Yang pertama Allahumma inni Aku sangat Berlindung Kepada Angku ya Allah Janganlah sampai Terjadi Hati saya itu Tidak khuswa lagi Ini Bahaya Mulai Bahaya Mengancam Kepada Manusia Kalau hatinya Tidak khuswa lagi Hati khuswa Iaitu Hati itu Tentu Jelas Tujuannya Kepada Allah Allah Menjadi Pegangannya Allah Menjadi Bentengnya Allah Menjadi Ingatannya Allah Menjadi Tujuannya Dan Dan kepada Allah Dia Kalau Sembah yang Menghadapkan diri Menghadapkan hati Maka Permohonan Kita yang pertama Kepada Tuhan Ya Tuhanku Yang Janganlah sampai Hati saya ini Tidak khuswa lagi Sebagai orang Islam Kita Sembayang Lima Waktu Di dalam Al-Quran Dikatakan Sembayang itu Ialah Khuswa Terpadu Ingatan Kepada Tuhan Tapi Kalau kita Sudah Hati itu Sudah Mulai Ditimbui Ditumbuhi Penyakit Walaupun Sembayang Mulai Sejak Allahuakbar Pikiran Sudah Menyalar Kepada Yang Lain Birtang Belum Menerima Utang Belum Terbayar Makanan Belum Masak Macam Macam Lah Yang Teringat Padahal Kita Dalam Sembayang Ini Apa Arti Sembayang Tadi Lagi Ini Sudah Mulai Berbahaya Banyak Orang Tidak Meninggalkan Sembayang Tapi Tidak Ada Bekas Dari Sembayang Itu Kepada Kehidupannya Di dalam Sembayang Kita Baca Inna Salati Wanusuti Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Sesungguhnya Sembayangku Dan Ibadatku Dan Hidupku Dan Matiku Sama Sekali Terserah Kepada Allah Ini Diasakan Dalam Hati Bukan Cuma Disebut Di Dalam Mulut Sebagaimana Dikata Bukan Jadi Di Penserkis Sebagai Sepertangan Pengosok Mulut Bukan Begitu Yang Dari Hati Kalau Sudah Dari Hati Yang Khushwa Ini Berbekas Kepada Kehidupan Aku Tak Takut Menghadapi Segala Keadaan Dalam Hidup Sebab Atiku Bertali Dengan Tuhan Dari Tuhan Aku Datang Kepada Tuhan Aku Akan Kembali Ini Namanya Hati Yang Khushwa Tapi Kalau Sekiranya Bacaan Tetap Fasih Tapi Tidak Ada Lagi Dari Hati Malainkan Rotin Saja Bayang 5 Waktu Sari Semalam Tapi Tidak Merubah Kepada Perangai Tandanya Sembah Yang Tadi Tidak Khushwa Ini Yang Pertama Kita Minta Kepada Tuhan Jangan Jangan Sampai Kita Mempunyai Hati Yang Tidak Khushwa Hati Yang Tidak Teringat Kepada Allah Kalau Hati Tidak Ingat Lagi Kepada Allah Maka Segala Pekerjaan Yang Terlarang Sudah Ringan Saja Kita Mengerjakan Menipu Berdusta Mempujuk Orang Lain Mengerjakan Perbuatan Yang Salah Mencelah Memaki Itu Karena Tidak Ingat Kepada Allah Cuma Ingat Kepada Diri Sendiri Saja Ini Yang Pertama Yang Kedua Dikatakan Wa Min Ilmi La Yan Fa Dan Aku Berlindung Kepada Engkau Ya Allah Daripada Ilmu Yang Tidak Memberi Manfaat Padahal Disebutkan Oleh Ahli Ahli Ilmu Yang Memberi Manfaat Itu Membawa Manusia Kepada Iman Ilmu Itu Membawa Manusia Kepada Iman Sekarang Sudah Ilmu Banyak Tapi Tidak Membawa Kepada Iman Malingkan Membawa Kepada Celaka Sudah Maju Kepandaian Orang Ilmu Pengetahuan Orang Teknologi Orang Science Orang Knowledge Orang Dan Segala Macamnya Tapi Tidak ada Mampuannya Kepada Manusia Cuma Bahaya Karena Ilmu Tadi yang Datang Kepada Manusia Sebagaimana Ilmu Manusia Di abad Ke-20 Yang Sangat Penting Yaitu Tantang Tanaga Atom Makatimulah Bom Bom Atom Bom Hydrogen Nuklear Sehingga Manusia Di Ancam Sekarang Ini Oleh Bahaya Atom Di Di Mana Mana Apabila Kita Lihat Di Televisi Di Televisi Bagain Malang Mengadakan Demonstrasi Di Australia Di Jerman Barat Di Tempat Tempat Yang Lain Melihat Bagaimana Bahaya Atom Itu Kalau Terjadi Perang Dunia Yang Ketiga Ya Rabbi Karim Bom Atom Yang Jatuh Di Hiroshima Itu Belum Ada Artinya Dibandingkan Dengan Bom Yang Sekarang Yang Sedang Disimpan Oleh Kerajaan Kerajaan Oleh Negara Negara Besar Untuk Menghancurkan Hal ini Ini ilmu Tetapi Ilmu Yang Membawa Bahaya Bukan Saja Tidak Memberi Mufa'at Bahkan Memberi Bahaya Disini Terasa Oleh Kita Bahawa Ilmu Yang Ada Itu Pun Mesti Dikembalikan Atau Dikendalikan Oleh Iman Kalau Tidak Maka Nyawa Manusia Ini Akan Dipandang Sebagai Sampah Sanya Jatuhkan Satu Bom Hidrocin Kedalam Kota Jakarta Ini Umpamanya Dimasuk Kota Jakarta Ini Satu Bom Hidrocin Saja Itu Sudah Habis Penduduk Jakarta Yang Lebih Dari Lima Juta Ini Hal Ini Diminta Kepada Tuhan Ya Allah Majulah Ilmu Manusia Majulah Teknologi Manusia Tetapi Jangan Andaknya Kemajuan Itu Membawa Kepada Bahaya Jangan Ilmu Pengaturan Itu Membawa Kepada Yang Tidak Memberi Mufat Ini Ini Doa Yang Kedua Kepada Allah Tuhan Sarwa Sekalian Alam Yang Ketiga Disebut Lagi Wa Min Nafsin La Tashba' Dan Aku Berlindung Kepada Allah Daripada Nafsu Daripada Diri Daripada Eho Daripada Tiap-tiap Masing-masing Diri Ini Yang Tidak Merasa Kenyam Ini Juga Bahaya Besar Inilah Yang Menimbulkan Penjajahan Di dunia Inilah Yang Menimbulkan Disebut Dalam Bahasa Arab Al-Ghazul Fikri Penjajahan Sesudah Perang Dunia Kedua Sudah Banyak Negeri-negeri Yang Merdeka Tetapi Sekarang Timbul Lagi Penjajahan Baru Apa Penjajahan Fikiran Sehingga Bangsa Yang Merdeka Tadi Tidak Merdeka Lagi Fikirannya Dia Merdeka Di dalam Meniru Kepada Bangsa Yang Lebih Kuat Itu Namanya Terjajah Juga Jadi Tuan-tuan yang Terhormat Apa Tangkalnya Ini Daripada Nafsu Serakah Manusia Nafsu Serakah Manusia Sebagaimana Tersebut Di dalam Hadir Kalau Manusia Itu Mendapat Suatu Lembah Yang Penuh Dengan Kekayaan Emas Suatu Lembah Dia Ingin Sudah Mendapat Satu Lembah Lagi Yang Penuh Juga Dengan Emas Dapat Dua Lembah Dia Minta Tiga Lembah Lagi Yang Penuh Dengan Iman Nafsu Manusia Tidak Pernah Kenyang Padahal Akhirnya Kalau Dia Sudah Menutup Mata Tidak Tidak Mempunyai Tanah Tamak Tadi Berapa Saya Tuhan Suka Boleh Ambil Tanah Ini Maka Datanglah Si Tamak Tadi Tuhan Yang Punya Asli Tanah Tadi Mengatakan Bawalah Bakal Jangan 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 Lapar Jalan Nanti Baik Dibawanya Nasi Semungkus Dia Berjalan Jalan Jalan Dari Pukul Tujuh Pagi Kalau Dia Ambil Kekuatan Anaknya Pukul Sepuluh Dia Sudah Makan Langkah Lagi Beberapa Ratus Meter Atau Sekian Nanti Boleh Kekuatan Buat Kembali Sehingga Sebelum Matahari Terbenam Dia Sudah Sampai Ketempat Dia Menuju Bermuda Tetapi Ini Orang Bernafsu Betul Dia Minta Sebuah Banyak Tanah Yang Dapat Dapatnya Dibawanya Nasi Sebungkus Tapi Dia Tidak Jalan Di Tengah Jalan Tak Berhenti Kan Nanti Berapa Meter Itu Nanti Kalau Saya Berhenti Tanah Yang Kurang Buat Saya Dia Terus Berjalan Dia Tidak Ingat Bahwa Kekuatan Dengan Kekuatan Masa Pulang Yang Lambat Itu Dia Tidak Taksir Dia Berjalan Saya Cepat Sudah Pukul Satu Hari Sudah Jauh Perjalanan Lantas Nanti Kembali Kelemahan Badan Kondisi Dan Situasi Tidak Sama Lagi Tidak Secepat Dia Pergi Dahulu Lagi Dia Pulang Kembali Maka Bukan Pukul Tujuh Dia Sampai Atau Pukul Lima Sore Tadi Dia Sampai Ketempat Dia Berjalan Bermula Karena Dia Jalannya Sudah Lunglai Kaki Sudah Penat Badan Sudah Letih Kira-kira Baru Pukul Dua Dia Tidak Dapat Berjalan Lagi Karena Sudah Lapar Dia Coba Makan Makan Sedikit Pun Tidak Bisa Lagi Seenak Makan Yang Tadi Habis Makan Pun Dia Berjalan Lagi Pukul Tiga Dia Terhenti Jauh Lagi Baru Sampai Tempat Yang Pertama Menurut Syarat Yang Diberikan Oleh Mempunyai Tanah Yang Pertama Kalau Engkau Tidak Sampai Ketempat Yang Pertama Tadi Sorenya Tanah Ini Tidak Engkau Dapat Lagi Semua Memang Tidak Sampai Dia Pukul Empat Dia Sudah Berhenti Perjalan Tidak Kuat Lagi Mata Sudah Gelap Akhirnya Karena Terlalu Capai Terlalu Penat Mati Dia Di Tengah Jalan Berapa Dia Dapat Tanah Tadi Lagi Cuma Sepanjang Badannya Untuk Kuburannya Yang Lain Tinggal Semua Ini Satu Misal Yang Dibawakan Oleh Kraf Leo Tolstoy Yang Sesuai Dengan Hadith Nabi Tadi Naftul Latashba Diri Manusia Yang Tidak Pernah Merasak Kinyak Kita Berkah Anda Tidak Berbatas Tapi Tenaga Kita Sendiri Berbatas Ini Kerap Kali Tidak Difikirkan Oleh Manusia Dia Punya Angan-angan Dia Punya Macam Teori Yang Dikerluarkan Dia Lupa Bahwa Nanti Tenaganya Itu Terbasas Karena Sakit Karena Lapar Karena Tua Sebagaimana Pepatah Dari Nenek Moyang Kita Tanda Tanda Dikirimkan Lebih Dulu Bahwa Kita Tidak Lama Lagi Disini Apa Rambut Gili Mata Mata Sudah Mulai Kabur Uban Sudah Mulai Bertabur Gigi Sudah Mulai Gugur Kulit Sudah Mulai Kendur Kalau Mata Sudah Kabur Uban Sudah Bertabur Gigi Sudah Gugur Kulit Sudah Kendur Sudah Empat Perkara Yang Kelima Ialah Pintu Kubur Ini Kerap Kali Manusia Lupa Yang Menikian Sebab Itu Dikatakan Ya Tuhanku Janganlah Sampai Aku Ditumbuhi Opele Penyakit Nafsu Yang Tidak Mau Kenyang Kenyang Itu Nah Ini Kemudian Itu Timbul Lagi Doa Yang Ke Ampat Disebutkan Disitu Ini Lebih Berbahaya Lagi Ini Sudah Puncak Teribahaya Apa Artinya Dan Aku Berlindung Kepada Engkau Ya Allah Daripada Doa Yang Tidak Didengar Lagi Mendoa Mendoa Ya Allah Ya Allah Kasih Aku Ini Kasih Aku Kesempatan Tapi Tidak Didengar Lagi Tuan Tuan Para Pendengar Kasih Yang Tercinda Ada Tersebut Dalam Hadith Nabi Wa Malbasuhu Haram Wa Masyribuhu Haram Wa Uziya Bil Haram Ya Rab Ya Rab Fa Nah Yustayyabil Ash'asa Aghbara Badan Sudah Penuh Dengan Kekotoran Penuh yang mundu menadahkan tangan keduanya ke langit ya Tuhan colong aku ya Allah bela aku padahal yang dimakan haram, yang diminum haram dibesarkan dengan yang haram dengan jalan apa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa itu badan kotor menghadap kepada yang bersih meminta diberi kebersihan bagaimana caranya tuan-tuan yang terhormat pernah dalam Quran Tuhan mengatakan Allah tak mau mengajak dia bercakap dan Allah tidak membalang kepada dia saya sendiri dengan segala kerendahan hati mengatakan bagaimana beratnya kita bertemu dengan seorang-orang besar lalu dia mengulurkan tangan kepada kita tapi mata kita tidak dilihatnya sengsara rasanya bagaimana dengan Tuhan kalau Tuhan tak mau melihat kita nah sebab itu para pendengar kaset yang tercinta berdoa 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 kepada Tuhan supaya hati kita selalu terbuka jangan sampai kita mempunyai hati yang tidak khusus ilmu yang tidak memberi memfaat jiwa yang tidak pernah kenyang dan doa yang tidak didengar ya Allah dengarkan doa kami dan tunjukkan kepada kami jalan yang benar dan beri kami terang dalam kehidupan ini yang keempat ialah wa min du'a illa yusma dan aku berlindung kepada engkau ya Allah jangan sampai doaku tidak terdengar tidak didengar oleh Tuhan sebagaimana kita tahu doa itu adalah mukhun ibadat tulang sum-sul daripada ibadat kita sendiri kepada Tuhan segala perbuatan kita patrikan dengan doa dengan harapan mudah-mudahan diibinkan oleh Allah disampaikan maksud kita macam-macam yang kita minta kepada Tuhan tapi kalau doa itu sudah tak diperdulikan lagi oleh Tuhan apa celaka kita apa daya kita apa upaya kita di sini kita melihat apa sebab maka doa tidak didengar oleh Tuhan tidak diperkenankan oleh Tuhan tentu saja bukan dari salah Tuhan malingkan dari salah kita sendiri di dalam Al-Quran dikatakan dikatakan menyembah menyembah minta tolong dulu baru menyembah minta tolong banyak-banyak tapi terima kasih tidak ada tentu saja tidak didengar oleh Tuhan di dalam satu hadith tersebut sudah sudah berkerumut 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 kesusahan ketelisahan kehidupan terbayang kepada tubuh sendiri lalu menadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah ya Tuhan ku ya Tuhan ku bagaimana Tuhan bisa mengapurkan dengan pikiran yang kotor yang kau menghadap kepada Tuhan kalau tidak terkabur jangan Tuhan yang disalahi hatimu sendirilah salahi apa yang kau perbuat dalam kehidupan dimana terdesak kau ingat kepada Tuhan di zaman kesenangan kau lupakan Tuhan di dalam mendapat percobaan kau merengek mengadu kepada Tuhan jiwa yang seperti ini janganlah sampai timbul pada diri kita sendiri saya sudah mengalami apabila saya berhadapan dengan orang besar saya ingin dia menghadapkan matanya kepada saya apa khabar saudara khabar baik dia lihat mata saya saya lihat mata dia tapi kalau ketika dia bersalam dengan saya dia melihat kepada orang lain bukan main sakit hati saya apa salah saya menghadap dia begitu kenapa tidak saya yang dipandang sedangkan dengan sesama manusia lagi begitu perasaan kita bagaimana dengan Tuhan Allah tidak memandang sebelah mata kepada Allah kepada kita Allah tak mau cakap tidak mau bercakap dengan kita sepatah pun langit mana tempat kita pernah hubungi mana tempat kita berpijak kalau sudah demikian keadaannya ini yang dijaga teman-teman yang berhormat dalam doa keempatnya itu hati janganlah sampai tidak khuswa ilmu janganlah sampai tidak memberi bumfahat nafsu janganlah sampai tidak kenyang dan doa janganlah sampai tidak didengar saudara-saudara moga-moga Allah memberikan kepada kita hati yang terang sebagaimana ayat yang mula-mula saya sebut tadi Allah 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 jadi pemimpin bagi orang yang beriman sehingga dari gelap murid tadi bawa dia oleh Tuhan kepada terang penerang tetapi orang-orang yang tidak ada kepercaya kepada Tuhan yang menjadi pemimpinnya bukan Tuhan tapi setan ia akan membawa orang itu daripada terang penerang ke dalam gelap kulit kita jadi merabah-rabah dalam gelap kehidupan dalam merabah-rabah itu masih ragu entah kemana akan pergi maut pun datang gelap selalu di dunia gelap di akhirat pun gelap na'udzubillah min dalik hadirin yang terhormat para peminat kaset ini moga-moga semuanya ini menjadi kenangan-kenangan kepada Tuhan di dalam perjalanan yang jauh di dalam keistirahatan hidup sehingga mendapat ketetapan hati dan tumbak minah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh